Selamat datang di The Bodos yang ngerasa pinter dilarang nonton! Sekarang udah tahun baru ya Selamat tahun baru buat temen-temen ya di luar sana 2021 Jadi lu awal tahun ngajak gua nih Tapi banyak COVID Bapak, kita digital Ya cuman kan ngeri juga kan Sekarang banyak orang yang pada Tapi pokoknya gitu lah Terus lu ngapain sekarang? Hari pertama nih Hari pertama Januari Kalau kemarin kan ada Chandraliau dan yang lainnya Bikin ini, rewind Kita juga mau rewind nih The Bodos 2020 2020 2020 Wah banyak lah ya terjadi deh Ya banyak yang terjadi ya Ya suka duka Senang sedih Tapi emang Gak gampang bikin ini Apa? Channel Youtube Bikin channel Youtube itu udah Susah sih sekarang ya Mungkin beda sama Kalau dibandingin sekarang pilihannya Pilihannya sekarang Youtuber-Hutuber udah banyak Banyak Harga kuatnya juga semakin murah Semakin banyak orang bisa bikin Ya handphone juga makin murah Ya kan? Jadi video yang asal aja upload Youtube udah bisa jadi konten Oh iya bener banget Makanya pilihannya makin banyak Apalagi bikin Youtube narkoba Apalagi tentang edukasi narkoba kayak gini ya 2020 Apa yang waktu itu kita lakukan 2020 Januari ya? Ya banyak lah Yang gue ingat tuh Januari Januari ngapain ya waktu itu ya Masih Ya collab ya kan Collab-collab Barang sama temen-temen juga Yang lainnya Terus Bikin Ya waktu itu kita kolaborasi Kolaborasi tahun 2020 paling banyak sih Kalau menurut gue ya Iya paling banyak ya Iya soalnya kan kadang gue Kalau misalnya ngajak-ngajak collab Gue rasa 2020 gue paling banyak Ngajakin orang collab sama The Bodos Iya 2020 paling ini dia Iya Paling banyak kolaborasi Iya makasih juga nih Yang daripada mau collab bareng The Bodos Iya Semuanya lah Bang Panji Cing Abdel Bang Lem Perdinan Nah pokoknya banyak deh Michael Howard Terusnya Banyak lah ya Iya banget thank you banget Yang udah mau kolaborasi Apa kolaborasi bareng The Bodos Iya kolaborasi Terus ada Komtung juga Ah iya Komtung Iya Bang Danet Makasih Bang Danet Iya Sama Semua orang yang terlibat di dalam Komtung lah ya Iya betul Thank you juga buat studionya Bang Danet Kamsia Nah ngomong-ngomong tentang Sekarang kita ngomong yang 2021 deh 2020 kan Ya kan kita rewind dulu 2020 tuh 2020 Karena kan orang tuh pada Covid kan pandemi kan Abis itu kan kita pernah waktu itu Gak bisa kemana-mana kan Waktu awal-awal Covid itu Oh iya Abis kita nikah itu Abis itu kan dihantam Ya gitu Kasian banget ya Abis nikahan Tapi untung masih bisa nikah Waktu itu gereja belum ditutup ya Gereja juga abis itu kebakaran Iya Abis kita nikah Gereja kebakaran Tapi gak apa-apa Segala satu ada baiknya juga Ada lebaik ya Yui Tapi Bukannya lucu sih Maksud gue Cobaan sih Cobaan Tantangan lah Tantangan Abis nikah Gak semuanya jelek sih Nikah Abis itu Covid Iya Januari kita nikah Wih udah mau setahun ya Abis itu Covid Februari lagi kenceng-kencengnya Covid Langsung PSBB Nah kita gak bisa ngapain Yang biasanya kolet Online semua akhirnya ya Pake Zoom dan yang lain-lainnya Abis itu Gereja kebakaran Gereja kebakaran Pokoknya banyak lah Iya kan itu Bener-bener 2020 Lumayan gelap juga sih Cuman ada juga terangnya Yang tadi gue bilang Banyak yang kita kolaborasi Tetap keluar Dengan segala resikonya Gitu kan Bisa Covid Karena kan Situasinya kan Gue di rumah juga kan Ada nyokap udah sepuh kan Udah umur Oh nyokap pun udah sepuh ya Udah Umur kebalu anjing Kok gak kelihatan ya Ntar kali-kali Kalian diajakin Podcast Jangan lah Gak nyambung Jadi 70 tahun kan Udah nyokap Iya Karena Setiap kita keluar Itu kan Kita membawa resiko kan Iya sih Tapi kan tetap Kita tetap jaga juga sih Maksudnya Iya sejaga-jaganya sih Iya sih Maksud gue Menteri aja Protokolnya jelas Tetap aja kena ya Iya Gubernur lah Gubernur Itu kan Protokol Yang ketat Iya ketat banget kan Di orang gak sembarangan Bisa ketemu aja Bisa kayak gitu kan Bisa kena Apalagi yang rakyat jelata Kayak gitu Jah Nah ini gak mau ngomongin Untuk narkoba nih Iya gak Waktu itu kan dari awal Kita emang Awalnya sih kita gak mau bikin Youtube tentang narkoba ya Awalnya Cuman masuk 2019 Desember Eh gak lah Kita waktu pertama kali Itu bikin The Bodos 2018 akhir Oh iya 2018 akhir Jadi kita Desember ini 2020 masuk 2 tahun ya 2 tahun Nah Nah Setelah 1 tahun Kan disitu lu langsung bikin tuh Abis lu dari rumah sakit Iya Nah akhirnya kan lu Fokus bangun channel Youtube ini Dengan konsep Edukasi narkoba lah Ibaratnya Cuman Dengan komedi Dengan komedi Cuman sekarang lu mau gimana nih Tahun 2001 Nah buat lu yang pingin makan di rumah Tapi dengan rasa ala restoran Meat and heat jawabannya Kenapa? Karena Meat and heat ini Frozen food Yang tinggal dipanasin doang Cuman 3 menit doang Lu bisa langsung Makan Dagingnya itu semua Villed Jadi tanpa tulang Ada ayam Ikan Dan ada Sapi Nah sekarang Gue mau langsung cobain nih Gimana sih rasanya Dari meat and heat ini Masak Hmm Rasanya juga kayak di restoran Memang Dagingnya lembut Dan bumbunya bener-bener Memang kayak ala restoran Nah kalau yang ini Ikan dori asam manis Hmm Jadi itu bumbunya panasin Mantep banget Kalau yang terakhir ini Ayam gue remengkuas Dia ada bumbunya Sambal Terasi Nah buat lo yang mau order langsung Langsung cek Langsung di Instagramnya Di Meat and heat Nah lo bisa juga order di Marketplace Ada di Tokopedia Sama di Shopee 2021 gue pengen Balikin lagi ke corenya Cek core Core of the core Core inti Core kunci ya Core Itu core Jadi Jadi Jagung Gue mau balikin lagi Ke Base nya Ke dasar landasannya Itu The Bodos bisa jadi portal Edukasi narkoba Terbesar di Indonesia Asik Iya Bangga banget tuh kayaknya Iya bangga lah Iya kan Karena Belum ada kan Portal Youtube gitu kan Youtube yang bener-bener Konsen bahas tentang narkoba ya Iya Punya BNN aja kalah Mungkin gue Iya Harusnya BNN kerja sama loh Muda bodo Iya bener-bener Ayo BNN Ayo Kemengtima Eh kok mabes sih Iya kan ada Kemensos Nah Iya iya Terusnya BNN Terusnya apa loh Banyak kan Yang harusnya support Dengan apa yang Dilakukan The Bodos gitu Iya Kemensos BNN Yuk Support The Bodos ya Biar Apa namanya Penyebarannya makin luas Untuk edukasi juga Iya betul Terus 2021 Balik ke base nya Lu bilang Maksudnya bisa ke mana Ke portal Jadi Kayak Satu tempat Yang bisa dijadikan Rujukan gitu Tentang narkoba Dan lain-lainnya Cuman gak cuman narkoba Doang sih Gue mau lebih Meluas gitu Kan bisa juga Kita ngomongin Tentang kesehatan mental Itu jarang Terus dibahas ya Iya stress Dan yang lain-lainnya Karena kan Banyak kan sekarang Kayak gitu Tentang bullying Iya iya Akarnya orang Pake narkoba Biasanya gitu Apa sih Salah satunya Mungkin Mental ya Iya bisa juga Karena stress kan Kayak covid Gini pandemi Gitu kan Iya bener-bener Kan kita juga bisa Bikin juga sama Dokter-dokter yang Memang pingin Mengedukasi gitu Masyarakat Jadi ada portalnya gitu Ada tempatnya Iya iya Ada wadahnya Gitu Berarti lu pengen Bikin channel youtube The Bodos ini Sekarang Dengan goal lu Yang baru 2021 Ingin menjadikan The Bodos ini Jadi portal untuk Portal terbesar Portal terbesar Portal youtube terbesar Untuk edukasi Edukasi Narkoba dan yang lain-lainnya Yang tadi gue bilang Ada kesehatan mental Terusnya ada Kan Ketergantungan itu Gak cuma narkoba doang Sebetulnya Iya adiksi itu banyak ya Adiksi itu banyak Ada ketergantungan Seks juga ada Bener-bener Bener kan Banyak banget Sebetulnya Pelecehan seks Dan yang lain-lainnya Jadi untuk menyuarakan Orang-orang yang Suara orang-orang Yang tidak pernah terdengar Sebetulnya Itu bisa Yang tidak terdengar Dan Gak ada wadah mungkin Tempat buat ini ya Buat mereka bersuara Makanya kita bikin sekarang Banyak cerita-cerita kan Karena Bintangnya itu bukan Bukan The Bodos lagi sebetulnya Siapa berarti Bintangnya itu Ya orang yang memang mau Sharing Sharing gitu Yang dia mau berdamai Dengan dirinya sendiri Dan habis itu Dia mau ini loh Share ceritanya ke orang lain Itu kan Butuh keberanian ya Karena kan Ya ada keluarga Pasangan Atau yang lain-lainnya Apakah mereka Siap Siap untuk menerima Dan yang lain-lainnya Karena banyak Beberapa di luar sana Sebenarnya mereka pengen cerita ya Cuman Banyak yang dijaga Mungkin keluarga Atau mungkin pasangannya Mereka itu kayak Apa ya Menurut gue malu Atau mungkin di pekerjaannya juga Mereka malu mungkin dicap Oh ternyata ini sebelumnya Dia narkoan nih Iya gak Akhirnya Keterbatasan itu Akhirnya mereka Akhirnya gak mau jadi sharing Di tempat kita Iya Itu kan juga beban masa lalu Yang harusnya bisa dikeluarkan Yang belum berdamai ya Jadi orang juga bisa ngeliat Kenapa sih alasannya mereka Ini kalau misalnya sebagai Pengguna gitu ya Pengguna narkoba yang sudah Jadi sebetulnya Mau membuktikan gitu Ke diri sendiri Terus ya Ke orang-orang terdekat Ke lingkungannya Ke masyarakat gitu Kalau dia memang mau berhenti Kenapa kita gak kasih kesempatan gitu Iya dong Iya Kalau misalnya buat bandar Buat adep Emang bisa juga? Bisa juga Kalau memang benar-benar dia Mau sabar Eh mau ya Berhenti dari kegiatan bisnis Dan yang lain-lainnya Dan memang pengen Balik lagi ke keluarga Karena kan Gue rasa ya Separa-parahnya El Capo Gitu Pablo Escobar Dan yang lain-lainnya Mungkin karena mereka Dibentuk sama lingkungannya Yang keras Dengan kemiskinan Iya kan Dan pilihannya Iya kan pilihannya Ya cuman itu doang Iya iya Akhirnya mau gak mau Dia jadi adep Ada mungkin Kalau di korek-korek Ya dia gak mau Pilihannya gak mau kesitu Cuman ya Cuman itu doang pilihannya Iya pilihannya Dan buktinya kan mereka Bandar-bandar juga Kan sayang sama keluarganya Iya Banyaknya sih gue liat gitu Tapi akhirnya mengorbankan Keluarga lain Iya Jadi buat di luar sana Edep-edep mungkin yang Mungkin lu pengen berhenti Dari bisnis itu Dan lu pengen Ya bangun kehidupan lu Secara normal Dengan kehidupan yang Yang mungkin gak seindah Jadi edep Iya kalau dari duit kan Beda banget Jauh lah ya Tapi kan ketenangan Kayak misalkan Tidur Pas malam kita tidur Damai gitu kan Gak ada pikiran Mana-mana Iya ada polisi Bintu kegiat Atau siapa ya Polis dateng Nanti ada kudanya gitu kan Yang nyanyi lah Yang nyanyi atau apa Ketangkap dan lain-lain Kan resikonya tinggi banget kan Karena memang Sebesar sama Duit yang didapetin Secara tipe Sama resikonya Sama hasil yang didapet Berbanding lurus ya Nah kalau mereka memang mau Gitu kan Ya bisa juga Pokoknya siapapun manusia Memang mau Berusaha untuk Jadi lebih baik lah Jadi ada portalnya ya Di The Bodos ini Kayak gitu Kayak gitu sih Terus visi-visi lu Bentar kedepannya 2021 nih Buat The Bodos gimana nih Visi-visi Maksudnya Itu tadi gue bilang Jadi Salah satu portal Itu kan goal lu Goal terbesar lu kan Jadi portal terbesar Dalam edukasi Nakoba Dan lain-lainnya gitu kan Khususnya yang Dunia-dunia di bawah Visi-visinya ya Untuk orang Semakin bisa Mengerti gitu kan Tentang Semakin bisa mengerti Tentang kesulitan Orang gitu kan Kenapa dia akhirnya Memutuskan untuk Melakukan itu Kayak gitu Jadi kan Kita gak ngeliat Langsung menghakimi Gitu kan Dan ternyata Oh ternyata Mereka melakukan itu Karena Bisa juga kan Karena masyarakat juga Yang melakukan Atau mungkin Kena kelengkungan juga Eh orang tua ya Iya misalkan Masyarakat ya Karena Sekarang kan Budaya kita kan Materialistik Gitu kan Anak Butuh handphone baru Situasi-situasi Kayak gitu ya Terusnya Gak punya motor Bisa dikatain sama tetangga Dan yang lain-lainnya Akhirnya dia cari jalan Iya cari jalan Jualan itu Dia mendapatkan status sosialnya Kayak gitu Kan sebetulnya Akhirnya masyarakat juga Yang ngebentuk Akhirnya Manusia punya pilihan Seperti Bisa juga kan Kayak gitu Misalkan Tapi kalau misalnya Antar manusia itu Bisa saling mengerti Yang gak harus Yang gimana-gimana sih Paling gak Sekecilnya tuh Goalnya Manusia bisa saling mengerti Satu sama lain aja Gitu Berat ya kayaknya nih Berat kayaknya Karena kan cerita kan Kayak seperti Misalkan ya Contohnya kita nonton film Di bioskop Kita kan waktu nonton film Di bioskop Kita kan akhirnya bisa tahu kan Mengerti jalan ceritanya Seperti apa Oh Kayak misalnya film Joker Iya Kita akhirnya tahu nih Joker tuh jahat gak Pada dasarnya Enggak Enggak kan Tapi masyarakat Yang buat kayak gitu Iya Sampai akhirnya Dia muak Kayak kan Akhirnya Awalnya kan Joker ceritanya Waktu kecil dia udah Dibully Emosinya ada Ada kekerasan Iya kan Sama ibunya itu Sampai akhirnya Dia lupa kan Sampai tumbuh Berkembang Sampai tua Begitu Gak ada yang Dia diperlakukan Secara gak adil Di masyarakat kan Akhirnya dia Buat apa Akhirnya dia Karena Yang dia pikir Adalah Hal seperti ini Yang benar Dia dapat pengakuan Di lain sisinya Dia juga punya Kesehatan mental Yang Gak bisa diobatin Gimana bisa Diobatin Masyarakatnya Melakukan hal yang sama Akhirnya balik lagi Gak sembuh Nah itu makanya sumbernya Akarnya Kenapa orang bisa jadi jahat Atau misalnya Orang berbuat sesuatu yang Menyimpang Karena kan Pada dasarnya Kalau misalkan manusia Lahir kan gak langsung Jahat Ya gue percaya Bener kan Nah makanya dengan Paling gak orang Kayak nonton film Joker gitu kan Kita tau Oh ternyata yang membuat itu Ternyata situasi ini Ini Akhirnya kan orang Berempati sama si Joker Bukan membenarkan Apa yang dilakukan Tapi berempati Oh ternyata salah kita juga sih Makanya Akhirnya Akhirnya lahirlah seorang Joker Nah sama juga Kenapa Ada kejahatan Di sekeliling kita kan Bisa juga Karena memang Masyarakatnya juga Yang kelilingnya ya Akhirnya Sekarang misalnya Begal banyak Bayangin lu Anak lemaja Bisa bawa sajam Ngebunuh orang Masih bocah lagi Masih bocah lagi Ini kan bisa bunuh orang Berani Iya berani bunuh orang Dia kan hanya untuk Ngambil motornya Karena apa dia ngambil motornya Karena mungkin lingkungan dia Tetanggan dia Lu gak punya motor Lu gak asik Atau memang juga Pergaulannya seperti itu Yang mewajibkan Tongkrongan punya motor Atau memang Ikut geng Dan yang lain-lain Kenapa bisa kayak gitu Karena kan Mungkin nih Di rumahnya Bapaknya Udah kerja Capek Ibunya juga Udah kerja Karena kan harus Faktor ekonomi kan Harus dipenuhi Sama kedua orang tuanya Akhirnya dia gak bisa Mendidik anaknya Gak ada waktu Untuk memperhatikan anaknya Anaknya akhirnya mencari Di lingkungannya Nah lingkungannya salah Ngebentuk dia Jadinya salah terus Akhirnya siapa yang salah Orang tuanya sebenarnya gak salah Kan dia nyari duit Anaknya juga gak salah Karena memang Kayak gitu kan Itu kan jadi kayak sebuah Sistem yang ada di masyarakat kan Apalagi sekarang lagi Covid dan kayak gini Mungkin anaknya berpikir Dengan gue Melakukan kayak gitu Gue dapat duit Dari hasil penjualannya Dia bisa bawa duit Pulang Pulang ke rumah ya Ke rumah Dengan cara Mencelakakan orang Kan bisa juga kayak gitu Kemicunya jadi banyak ya Ya kan hal-hal kayak gitu kan Harusnya Kalau kita cuman menghakimi doang Ya kan gak selesai-selesai kan Sebetulnya Nah makanya cerita-cerita itu Yang akan ada nanti Di The Bodos Berarti tetap cerita Passioners ya Ya cerita passioners Cerita apapun sih sebetulnya Jadi Dari sudut pandang Orang-orang yang Memang Gak pernah terdengar Gitu Ya 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 Jadi disini ada wadahnya lah ya Buat-buat sharing Mungkin dengar cerita lo Orang bisa jadi terinspirasi Iya gak Dengar cerita lo Orang jadinya termotivasi Ya gak Iya Ya paling gak Meskipun gak terinspirasi Atau termotivasi Paling gak Ikut mengerti gitu Memahami ya Memahami Situasi Ex-junkie itu Kayak gimana sih Iya Oh ternyata Dia nge-back out Sampai ngebunuh Ternyata Ini loh faktornya Jadi mungkin dia Belajarnya Jangan sampai anak gue Ada di lingkungan Yang seperti ini nih Atau paling gak orang itu Akhirnya jadi Paham Ngeh kan Iya kan Oh aduh Berarti gue harus Protect nih anak gue Dia punya anak Jangan sampai kan ada Anak dari Keluarga lain Yang jadi korban Sekarang kan lagi marah Jadi ini juga The bodice Juga wajib banget nih Ditonton sama orang-orang tua ya Ya harusnya Khususnya Kan kita kan memang Fokusnya kan Belakangan ke Narkoba ya Edukasinya ya kan Jadi mungkin Kita akan lebih Ya kita akan lebih luas Cuman Ya buat pesan-pesan Buat orang tua Ya kan di luar sana Yang punya anak Yang mungkin Ya mungkin Berpikir Dia gak punya potensi Dalam melakukan kejahatan ya Tapi kita gak tau Di kamar dia Ngapain Tapi mungkin dia butuh perhatian Tapi gak ada orang tua yang Memberi kasih lebih Akhirnya dapat kasih Dari orang lain di luar Yang salah gitu kan Ya Nah jadi penting banget nih Buat orang-orang tua Buat taker anak Taker keluarga Dan anak-anak juga Bisa juga sih Ya makanya kan kemarin kan Gue bikin Tentang ayah hadir Ya Iya kan Yang sama Bung Yeri ya Yang sama Yeri Itu maksudnya kan Buat Peran keluarga yang penting Khusususnya ayah ya Iya Meskipun ya pasti Gue bikin kayak gini Dibandingin dengan Kemarin konsepnya komedi Narkoba gitu Pasti penontonnya juga Gak semeriah Gitu Kalo komedi Kalo komedi kan Orang terhibur ya Kalo ini kan Menginspirasi Atau apakan Hal-hal yang gak populer Tapi kan kita Goalnya Bukan cuman Hanya sekedar Orang dapetin view Bener gak Kalo cuman Dapetin view Nah makanya kan itu Gue Yang Gue heran ya kan Karena kan Konsep tahun 2020 Kemarin kan komedi Yang lo bentuk kemarin Itu kan Emang bener Lo ciptain Dengan tujuan Ya lo tetep bisa keren Walaupun tanpa Menggunakan narkoba Iya kan Cuman nih Makin kesini Akhir tahun Sampai tahun 2021 Lo ganti konsep yang baru Kan Gue sempet tanya nih Ya kan Emang lo yakin nih Mau ganti konsep Dengan gak komedi lagi Gimana kalo misalnya Kedepannya mungkin Yang nonton Gak sebanyak Yang komedi narkoba Yang sebelumnya Ya buat gue sih Gak masalah sih Karena Setiap apapun Yang kita lakukan Tetap akan ada Penontonnya Sebetulnya Marketingnya Soalnya ini gak populer nih Ya kan Karena konten-konten Yang menginspirasi Yang positif Biasanya kan Tau sendiri lah Orang kan Indonesia Sukanya recehan Nah ketika lu bergeser Penontonnya sedikit gimana Iya pasti Pasti akan dikit Karena kan terbiasa Dengan komedi kan Cuman kan kita Kalau hitungannya marketing gitu Sales Hitungan bisnisnya Hitungan Bukan hitungan kalkulasinya Pengguna internet Di Indonesia udah Berapa sekarang Mungkin mau 80-90 juta Misalkan Pengguna internet Iya pengguna internet 80-90 juta Yang akses Youtube Mungkin Berapa puluh juta gitu kan Banyak Dari segitu banyak Ada gak sih orang yang Punya Permasalahan narkoba Punya permasalahan Seperti isu-isu yang kita Sampai Banyak sih harusnya Banyak Tinggal permasalahannya Konsistensi kita Untuk bikin itu Sebelumnya kan cuman Kayak gitu doang Cuman Beratnya adalah Tantangannya gitu kan Kita buat ini kan Harus Konsisten gitu kan Tanpa misalkan Penontonnya cuman seribu Cuman dua ribu Kita terus Buat Terus buat Terus buat Konsisten ya Sama seperti waktu pertama kali Kita buat The Bodest Pertama Kan ada beberapa video dulu juga Yang tentang seks Sebetulnya kan kita juga Ngedukasi tentang seks Cuman thumbnail dan yang lain-lainnya Nah itu Ada yang seratus ribu Ada yang mau dua ratus ribu Banyak juga yang nonton Selama satu tahun Lebih ini kan Tapi kan kita Ngelewatin yang nonton Cuman dua ratus Tiga ratus View doang Kayak gitu kan Sebetulnya sama aja Cuman yang susah itu kan Konsistensi Lo buat terus Itu doang sih Permasalahan sama Lo Sama waktu Ya sih Ya sebenarnya 2021 ini Ya mudah-mudahan kita Dengan goal kita yang baru Konsep kita yang baru Mudah-mudahan Ya Bisa jadi Portal terbesar Dalam edukasi narkoba Dan Kesih mental Ataupun yang lainnya Walaupun mungkin Ya gak sebanyak Komedi narkoba Iya Karena kan Tapi seganya pesen kita Sampai ya Buat Apa namanya Edukasi tadi Iya Ya kalau Penonton Pasti akan ada sih Enggak mungkin gak ada Penonton pasti ada Karena kan kita Memberikan sebuah Tawaran ke Penonton nih Ya kan Pengguna internet Atau Yang akses youtube Sesuatu yang memang Dibutuhkan sebetulnya Iya Yang pilihannya Yang lainnya juga Belum ada yang Buat seperti ini Ada banyak juga sih Yang buat Cuman mungkin Gak Sebesar The bodos gitu kan Kan banyak juga lah Dari Kementerian-kementerian BNN dan yang lain-lainnya Kan juga banyak Atau rehabilitasi Rehabilitasi Cuman kan gak begitu Jalan gitu kan Oh iya Ya karena kalau gue liat nih ya Channel-channel youtube Kayak BNN Atau kayak Mensos ada gak sih Gak tau deh Gue belum Ya terus kayak rehabilitasi Itu Apa ya Kayaknya Kurang gitu Maksudnya kurang ngangkat Kaku Kaku ya Iya kaku Masih informasinya Pada sebenarnya itu penting banget ya Buat teman-teman di luar sana Mungkin yang mau Clean Atau sober ya kan Gue rasa Tempat-tempat rehabilitasi Lumayan cukup membantu sih Asalkan tetap Balik lagi sih Keniat lu juga Ya kan Dari yang gratis Sampai yang berbayar Iya dari yang gratis Sampai yang berbayar Ya kalau di Yang nonton Mungkin teman-teman Bapak-bapak Ibu BNN Yang punya rehabilitasi Mungkin bisa bekerja sama Dengan bodos Ya kan Buat kita Bangun juga ya Maksudnya Bukan penonton Maksudnya Orang-orang yang Kesadaran gitu ya Sebenarnya memang Tempat-tempat yang rehabilitasi Sebenarnya Dibutuhkan juga Buat pemulihan Ya buat pemulihan Sebenarnya kan ada program-program Ya gak cuma maka tidur doang Lu disono ya kan Iya Jadi ada program-programnya Yang mungkin Orang Gak tahu nih Informasinya gimana kan Mindsetnya orang Mungkin kebanyakan Tentang negatif-negatifnya kan Wah sama nih Kayak di Papas Ah ternyata Cuma Ini idiotnya doang Ya kan Ternyata Ya kayak baik-baik Kita kemarin konten itu kan Ya lu beli Beli nahap aja Seji aja bisa Sanggup ya kan 1,5 1,8 Eh 1,6 Ibaratnya gitu Masa lu gak mau sembuh Dengan luar yang segitu Cuma lu berpikir itu Mau mahal gitu Padahal buat kesehatan Buat kesehatan mental Fisik dan Otak lu juga gitu Iya Makanya kan nanti Ya namanya Rehabilitasi juga kan Kita gak nutup mata Ada juga yang nakal Ada juga yang Kan ada juga kayak gitu Tapi kan kita gak bisa Pukul rata Semuanya seperti itu kan Nah makanya nanti dengan Adanya Channel The Bodos Kita bisa review Tempat rehabilitasi yang memang Bagus Terpercaya Terpercaya Dan berhasil Dan berhasil Tingkat kurhasilnya tinggi Untuk pemulihan Ya kenapa enggak Kita bisa Bantu mereka juga Kayak gitu kan Untuk dapetin Apa namanya Untuk dapetin Penonton Ya kan Untuk yang Oh disini nih Kayak gitu Karena kan itu edukasi juga Sebenernya ya Cuman kenapa sih Orang gak mau nonton ya kan Nanti bisa Bekirnya sama dengan The Bodos juga Ya itulah 2021 lah ya 2021 Cuman ya Perjalanan masih panjang Sangat panjang Perjalanan masih sangat panjang Dan Tantangan pun Tantangan kita bukan Melawan orang lain Tapi sama diri kita sendiri kan Sebetulnya Iya sih Kalau COVID kan Nantang juga sih Iya COVID Sebuah tantangan Cuman itu kan eksternal Oh ya Karena bukan kita doang Iya ya Gimana cara kita Punya strategi Untuk COVID Dan yang lainnya Dari ekonomi Dan yang lainnya Kan itu kebalik lagi Ke gitanya juga sih Iya bener Ya ada COVID Nggak ada COVID Kan tetap juga tantangan Terlebih dulu sendiri kan Iya bener Seberapa konsisten Lu bikin video Atau bikin edukasi Segala macam Karena kan kita Bergeraknya nih Di bidangnya kan Digital kan Iya Kayak gitu sih Tapi kalau COVID Dan yang lain-lainnya Memang itu udah isunya Global gitu dunia Iya dunia ya Ya nggak cuma kita doang Gitu Jadi ya Tinggal cara kitanya aja gitu Apa strateginya Buat mengantisipasi Iya Makanya Paling nggak penonton Atau pasien harus juga Jangan lupa 3M kan Iya kan Cuci tangan Makan Mandi Tidur Tidur Iya jangan lupa Buat pakai masker Ya kan Mencuci tangan Sampai menjaga Jarak Ya mudah-mudahan 2021 juga kita Banyak beberapa Yang mau kolaborasi Bareng kita ya Ya kita udah jadwalin juga Ada beberapa yang Bisa kita kolaborasi juga kan Ya goalnya Ya di tahun 2021 Ke 150 ribu subscriber lah 150 ribu nih 150 ribu subscriber 2021 Kalau capai Kalau capai Apa nih Buat penonton Je Kalau capai Apa ya Kalau capai Apa ya Apa ya Terus deh Di komentar deh Kalau udah bodoh Tahun 2021 Capai 150 ribu Kalau nanti Kalau saya capai 150 ribu Kita bisa Bikin event Eh Tapi nggak bisa ya Takutnya covid Tapi harus dibuat Harus ya tadi Jadi kita tahu Kan masih dalam satu konten Ya kalau nggak kita Bagi merchandise Atau apa Bagi merchandise Atau Giveaway bisa Atau Mungkin Giveaway alat Tes urin Ya udah Itu aja Kita udah Sangat jam juga nih Ya semoga The Bodos Bisa jadi Portal nomor satu Yang terbesar Di Indonesia Dan Semakin banyak orang Yang bisa Dapetin manfaatnya Dari cerita-cerita Yang kita hadirkan Yang kita angkat Yang kita angkat Meskipun Lu nggak Paling nggak Lu bisa memahami Dari sudut pandang Yang lain Itu aja sih Yang sesimpel Karena dengan cara Lu bisa memahami Dengan cara Lu bisa memahami Lu juga bisa Mengetahui Apa yang terjadi Di situasi mereka Waktu itu Ya lebih pekal Lebih sensitif Sama situasi-situasi Empati Empati Itu jarang tuh Orang yang punya tuh Kayak gue dulu Kok jadi ngomongin gue Ya udah lah ya Kita aja ya Ya sekali lagi Selamat tahun baru Buat teman-teman semuanya Tahun 2021 The Bodos Ya doain aja Support aja Semoga channel ini Terus berkembang Untuk bisa menjangkau orang Lebih banyak Suara-suara yang Nggak terdengar Yang mungkin Nggak berani diangkat Tapi bisa berbagi Buat orang lain Dan bisa Ya jadi berkat lah Buat orang lain Karena kita Setiap malam kan Kita berdoa Semoga channel The Bodos ini Bisa memberkati banyak orang Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Selamat tahun baru Dan Jangan lupa 3M Memakai masker Cuci tangan Dan menjaga jarak Jangan sampai covid Mampir di rumah lo Dan semoga kita bisa Memerangi covid Hingga Semoga kita bisa hidup Jauh dari penyakit-penyakit Amin Amin Ya udah Gue Wak Gue Vani Capsius Caps